Halo guys, kembali lagi bersama dengan tutorial Muna Youtube dan di video hari ini kita bahkan belajar bagaimana caranya untuk konekin kamera mirrorless atau DSLR menggunakan Cam Link ke komputer kita guys Nah jadi guys, buat kalian yang gak tau Cam Link itu apa Cam Link itu adalah suatu produk dari Elgato dan fungsinya itu adalah untuk mentransfer gambar dari kamera kalian langsung ke komputer kalian guys Nah tentu aja biasanya mungkin kalian tuh familiar dengan cara merekam facecam menggunakan webcam ya guys ya jadi biasanya tuh webcam itu bentuknya kecil banget dan udah langsung connect menggunakan USB ke komputer dan jujur aja banyak sih emang guys ya webcam yang hasil videonya itu udah luar biasa banget seperti yang biasa aku gunakan itu adalah Logitech C922 dan hasilnya memang keren banget guys tapi guys, kalau misalnya kita tuh mau yang memang kualitasnya tuh bisa lebih bagus lagi kita itu harus menggunakan kamera eksternal seperti kamera mirrorless atau juga DSLR yang biasanya itu digunakan misalnya untuk vlogging di luar rumah guys Nah jadi guys kebetulan aku udah ada kamera mirrorless Canon M50 yang biasanya tuh aku gunakan untuk nge-vlog dan kalau misalnya kita bisa connectin langsung ke cam, menggunakan Cam Link ke komputer hasilnya tuh luar biasa banget guys ya Nah oke, jadi sekarang kalian udah tau ya guys ya perbedaannya itu apa mereka menggunakan webcam dan juga kamera seperti Canon ini dan langsung aja guys kita bahkan bahas gimana sih caranya untuk connectin kamera kalian itu ke komputer Nah jadi guys kita tuh bahkan butuh yang namanya itu Capture Card dan yang paling terkenal untuk kamera ke komputer itu adalah Cam Link dari Elgato Nah tapi aku sendiri guys ya, aku ini tidak menggunakan Cam Link tapi aku hanya menggunakan Capture Card Elgato yang HD60S Nah mungkin kalian penasarannya, emang bisa kalau misalnya tidak pakai Cam Link Gapannya adalah bisa banget ya guys ya karena fungsinya mereka itu sama yaitu untuk mentransfer gambar menggunakan HDMI input dan output dari device ke device Jadi karena fungsinya sama dan aku ada Elgato yang nganggur ya guys yang tidak aku gunakan yaitu HD60S kita bakalan gunainnya pakai itu aja tapi kalau misalnya kalian tuh punya Elgato yang lain seperti Cam Link caranya tuh bener-bener sama 100% guys Nah oke guys, jadi misalnya sekarang kalian tuh ada kamera yang mau kalian gunakan ya guys ya Sebelum kalian beli Elgato Capture Card seperti Cab Link kalian tuh harus perhatikan dulu guys ya apakah kamera kalian tuh support atau tidak Jadi guys untuk caranya ngecek apakah kamera kalian support atau tidak kita bisa langsung aja pergi ke website resmi Elgato dan disini guys aku bakalan langsung aja nanti tinggalin semua linknya yang aku pakai di deskripsi di bawah jadi kalian bisa langsung klik, gak usah-usah cari guys ya Nah disini guys kita bisa lihat ada supported cameras dan ini semua udah dites sama Elgato ini sih kayaknya udah banyak banget yang udah dites ya guys ya jadi kalau misalnya kita mau cek misalnya kan kameraku adalah Canon M50 kita bakalan pergi ke brand Canon lalu kita bakalan cari EOS M50 Nah ini dia EOS M50 keluar disini tapi ini ada tanda kuning ya guys ya apakah itu artinya kita bakalan coba lihat ya guys ya Nah disini guys ada keluar tulisannya itu verified by community jadi yang verifikasi itu adalah komunitas jadi bukan resmi dari Elgato Nah kalau misalnya itu yang hanya verifikasinya dari komunitas aku saranin kalian tuh untuk searching-searching lagi online karena takutnya itu informasinya itu tidak 100% akurat ya karena mereka tidak diverifikasi langsung sama Elgato Nah disini kita bisa lihat ya resolusinya bisa 1080p lalu aku gak tau sih guys ya kameraku ini support 4K tapi aku belum pernah tes karena Elgato ku kan cuma Elgato yang 1080p kalau misalnya Cam Link itu bisa sampai 4K aku jadi belum bisa tes apakah ini bener ya max resolutionnya hanya 1080p tapi kalau prediksi ku sih kayaknya sih seharusnya bisa kalau misalnya capture card kalian tuh support 4K Nah disini tuh ada clean HDMI disini dan disini tuh tulisannya no Nah jadi ini kalian harus perhatikan guys ya kalau misalnya kalian tuh mau pakai kamera kalian kalian tuh harus pakai yang clean HDMI yes nah maksudnya clean HDMI itu apa jadi guys ya clean HDMI itu adalah kalau misalnya kalian itu pakai kamera kalian guys ya itu kan ada informasi-informasi seperti shutter speed lalu ada seperti ISO dan juga lain-lain ya ada white balance nah itu kan semua keluar di layar kamera kalian nah karena tugasnya Elgato itu hanya untuk mentransfer gambar dari kamera kalian ke komputer dia tuh tidak bisa menghilangkan tulisan-tulisan tersebut guys ya jadi tulisan-tulisan tersebut itu bakalan ada muncul di kamera kalian juga dan tulisan-tulisan tersebut juga bakalan muncul di komputer kalian ya saat misalnya kalian tuh menggunakan untuk ngerekam dan tentu saja hasilnya tuh bakalan jelek ya guys ya karena siapa yang mau lihat muka kalian sambil di sebelahnya tuh udah tulisan-tulisan gak jelas gitu guys tapi aku menemukan trik ya guys ya karena di M50 walaupun disini tulisannya itu clean HDMI-nya itu no sebenarnya guys kalau misalnya kita tuh klik tombol info di Canon M50 dia itu bisa menghilangkan semua tampilan-tampilan tulisan seperti white balance dan lain-lain nah jadi kalau misalnya kalian connect-in sekarang itu bakalan udah bersih nah selanjutnya guys ya untuk bener-bener bisa bersih Canon M50 sendiri itu harus dihilangkan autofocus-nya karena kalau misalnya kita tuh pakai autofocus dia tuh biasanya di sekitar muka sini tuh udah kayak kotak gitu guys ya dan tentu saja tuh bakalan mengganggu tapi Canon M50 kalau misalnya kita setting ke manual focus mode bakalan jadi bener-bener bersih layarnya jadi kalian bisa langsung pakai aja walaupun autofocus-nya udah hilang guys nah disini juga guys ya kalau misalnya kalian udah pastikan kalau misalnya kalian tuh bisa kameranya bisa support clean HDMI kalian harus perhatikan kalau misalnya kamera kalian itu bisa unlimited runtime jadi apakah dia tuh bisa nyala selamanya karena ada beberapa kamera itu dia bakalan mati setelah 30 menit atau 15 menit ke power saving mode nah disini sendiri tulisannya untuk M50 ditulis itu bisa tapi kalau misalnya waktu itu aku udah demo ya guys aku udah tes dia itu hanya bisa 30 menit lalu itu dia bahkan otomatis layarnya mati nah kalau misalnya layarnya mati terus aja di komputer kalian juga tampilan kamera kalian itu udah hilang guys nah tapi aku udah ada suatu trik ya guys ya dan ini aku mungkin bakalan bahas di video lain karena agak topiknya sedikit melenceng dari tipe video ini guys ya jadi kalau misalnya kalian penasaran kalau misalnya kalian punya Canon M50 dan kalian penasaran bagaimana caranya itu biar bisa unlimited runtime jadi kalau misalnya kalian live streaming berjam-jam pun kameranya bahkan tetap nyala dan silahkan tinggalkan aja komen di bawah aku bahkan bikinin video khusus oke sebelum kita lanjutin jangan lupa guys untuk di subscribe ke channel tutorial muda youtube supaya kalian tuh bisa support terus channel ini dan juga tinggalin like di video hari ini kalau misalnya video ini membantu kalian guys dan jangan lupa juga guys ya tombol notifikasi bellnya dinyalain jadi setiap channel ini upload kalian bahkan bisa jadi yang pertama nonton oke guys jadi kita bakalan lanjutin lagi sekarang kita harus perhatikan koneksi apa yang kita butuhkan dari kamera ke capture card kita nah disini sendiri connection time-nya menggunakan micro HDMI dan menurutku rata-rata semuanya udah menggunakan micro HDMI ini sendiri guys dan ini kalian harus perhatikan guys karena di Camlink atau di Elgato capture card yang lainnya dia tuh tidak include kabel micro HDMI ini jadi kalian harus beli terpisah aku sendiri beli disini di New Zealand harganya sekitar 10-15 dolaran atau 100-150 ribu guys jadi kalian harus perhatikan kalian harus beli kabelnya terpisah nah selanjutnya kita harus juga lihat power yaitu baterainya karena tentu saja kalau misalnya kita pakai baterai biasa dia tuh hanya bisa nyala dalam jangka waktu sejam dua jam ya karena baterainya itu apalagi di Canon M50 tidak terlalu bagus guys nah tapi disini kita tuh bisa menggunakan yang namanya itu dummy battery atau translate ke Indonesia yaitu adalah seperti baterai bohongan ya guys ya jadi baterai ini guys itu hanya baterai bohongan jadi kita masukin ke kamera kita lalu kita colokin sebuah kabel power colokin langsung ke power outlet dan dia tuh bahkan bisa nyala selama-lamanya guys jadi dia nggak akan mati dan ini aku sendiri kurang tahu apakah ada yang jual di Indonesia seperti di Tokopedia karena aku ini sendiri belinya dari AliExpress jadi dikirim barang internasional ke New Zealand sini dan harganya tuh sekitar Rp150 ribuan untuk yang tipe Canon M50 jadi kalian harus cek apakah ada dummy battery untuk tipe kamera kalian masing-masing guys ya nah jadi kalau misalnya kalian udah setting kalian udah cek ya guys ya apakah compatible atau nggak kalau misalnya yang gambarnya segitiga itu kalian harus perhatikan baik-baik ya guys ya dan juga kalau di verified by community jadi aku saranin seperti yang udah aku bilang kalian cek lagi nah kalau misalnya yang hijau-hijau seperti ini kalau misalnya verified by Elgato seharusnya udah akan bagus ya guys ya hasilnya harusnya bakalan jernih tidak ada masalah sedangkan kalau misalnya yang tanda silang ini artinya tidak bisa karena kemungkinan besar tidak ada clean HDMI dan lain-lain yang hal-hal penting tadi itu guys nah oke guys jadi kalian kan udah cek kamera kalian tuh compatible atau nggak jadi sekarang kita bahkan langsung pasang handlingnya nah jadi guys yang step pertama adalah kita tuh harus konekin kamera kita ke micro HDMI atau konektor yang kamera kalian tuh gunakan nah kalau misalnya udah jangan lupa juga konekin dummy battery-nya jadi biar kameranya tuh bisa nyala terus dan kalian harus setting-setting di kamera kalian guys ya biar tadi tuh autofocusnya misalnya dimatikan kalau misalnya harus dan kalau misalnya udah guys aku sih taruh setup kameraku ini di atas tripod dan untuk tripodku ini sendiri guys kita bisa goyang-goyangin handle-nya jadi kita bisa adjust posisi kamera ini dengan sesuka hati kita guys jadi aku suka banget nah kalau misalnya udah guys ya kita bakalan colokin kamera kabel tadi itu ke Elgato kita nah kalau misalnya kalian menggunakan camlink colokannya tuh cuma ada satu doang ya guys ya yaitu HDMI input jadi kalian langsung aja pasang tapi kalau misalnya kalian menggunakan Elgato HD60S atau yang sejenisnya karena ada dua input dan output jangan salah pasang pastikan kalian udah colokin di input nah juga selanjutnya seperti masang Elgato pada umumnya ada kabel konektor USB 3.0 kalian konekin ke komputer kalian langsung guys nah jadi guys komputer kalian kan harus pergi ke game capture HD yaitu adalah aplikasi bawaan dari Elgato lalu kalian buka lalu kalian harusnya sih udah langsung muncul seperti ini ya guys ya udah langsung muncul muka kalian saat kalian tuh udah konekin kamera kalian nah kita bahkan pergi ke setting di kanan atas lalu kita tuh input device-nya bisa ganti ke PC atau PS4 terserah kalian lalu aku sendiri biasanya menggunakan expanded dan juga pastikan kualitasnya udah di best quality guys ya jadi biar kalian tuh mendapatkan kualitas yang terbaik dari capture card kalian nah kalau misalnya udah kita tuh bisa pergi ke OBS dan disini sendiri guys kita tuh bakalan setting agar Elgato kalian tuh muncul di OBS nah jadi seperti biasa ya guys ya kita bakalan perginya ke video capture device dan disini kita bisa masukin create new kita masukin Elgato kita nah disini pastikan kalian udah memilih Elgato kalian dan harusnya sih bakalan langsung keluar ya guys ya game capture kalau misalnya udah kalian bisa langsung klik aja oke dan langsung ya guys ya udah keluar seperti ini guys kalian bisa setting sesuka hati kalian biar hasilnya semau kalian guys ya nah jadi itu dia guys ya caranya untuk menggunakan cam link atau capture card ke kamera seperti mirrorless canon atau DSLR merek apapun itu guys ya jadi aku bakalan recap aja biar kalian tuh gak lupa hal yang pertama kalian harus cek itu guys apakah kamera tuh kalian compatible dengan Elgato capture card jadi kalian harus cek di website resminya dan kalian harus perhatikan apakah tadi yang penting itu adalah green HDMI dan unlimited runtime dan juga tipe baterai yang harus kalian gunakan apakah dummy baterainya itu ada atau tidak guys nah kalau misalnya semuanya itu udah berhasil dengan baik guys ya kalian tuh bisa langsung aja kalian menggunakan capture card kalian kalian connectin aja kabelnya lalu masuk ke game capture kita setting biar kualitasnya udah best quality dan pastikan udah di resolusi yang kita mau rekam kalau misalnya udah kita bisa masukin ke OBS dan semuanya udah beres guys dan juga misalnya kalian perhatikan guys ya tadi tuh kalau misalnya tidak di color grade itu footage dari kamera Canon ku itu dia tuh seperti kayak saturationnya tuh low banget ya dan kontrasnya tuh bener-bener low banget dan aku memang setting seperti itu sebenernya kameranya tuh bisa ya guys ya kita tuh kontrasnya kita naikin kita bisa setting sesuka hati kita tapi aku lebih suka saat bener-bener fresh dari kameranya itu semuanya saturation sharpness lalu kontras itu aku tulurin semua dan kita bakalan editnya itu saat di premiere pro aja di editing software kita jadi kita bisa lebih otak atik sesuka hati kita dan kalau misalnya kalian bisa lihat ya guys ya setelah di color grade hasilnya juga luar biasa guys jadi itu sih bisa tergantung style kalian kalau misalnya kalian memang suka yang tipe-tipe saturationnya rendah kalian gak usah color grade lagi tapi kalau misalnya kalian mau naikin saturationnya kalian bisa atur nanti di program editing kalian nah oke guys jadi untuk video hari ini bahkan aku tinggal aja disini aku gak tau nih udah berapa lama video ini bahkan berlansung tapi kalau misalnya akan masih ada pertanyaan silahkan aja tinggalin di kolom komentar di bawah atau langsung aja DM ke Instagramku guys nah guys, thank you guys for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax